Penangkapan produsen pil double L bermula dari pengembangan seorang pria bernama Rindu Bayu 29 tahun warga desa kecamatan pesantren kota Kediri yang diamankan petugas gara-gara memiliki sabu-sabu seberat 4,62 gram. K Satres Narkoba Polres Kediri AKP Ridwan Sahara menegaskan Satres Narkoba Polres Kediri menangkap pelaku ini di rumahnya kemudian melakukan pengembangan. Saat dilakukan penyelidikan, pelaku yang merupakan mantan kernet truk yang diketahui juga memproduksi narkotika jenis pil double L. Dalam satu hari, pelaku mengaku bisa membuat 8.000 butir pil double L siap edar. Pil tersebut dibuat pelaku bersama temannya menggunakan alat press tablet yang telah dimodifikasi untuk mencetak butiran pil. Nantinya pil tersebut akan diambil oleh seseorang yang tak dikenal dengan sistem ranjau. Setiap 8.000 butir pil, pelaku mendapat upah 2 juta rupiah dari napi narkotika yang ada di Lapas Madiun. Uang tersebut lanjut Ridwan dibagi dengan dua teman lainnya untuk produksinya sendiri. Pelaku telah memulai sejak bulan November 2021. Dari pengakuan pelaku jika dia belajar membuat secara otodidak dari YouTube. Saat ini, petugas kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk memastikan adanya jaringan yang terlibat. Sejauh ini, jumlah pil double L yang berhasil dibuat dan telah beredar mencapai 80.000 lebih. Selain itu, petugas juga masih memburu dua orang teman pelaku yang saat ini menjadi buron. Pelaku jirat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Jungto Pasal 60 Ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja atau Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar 1,5 miliar rupiah. Dari Kediri, Jawa Timur, Mukhtar FN di Madu TV mewartakan.